Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman update terbaru perkembangan virus corona di Indonesia berapa hari ini yang sudah terkonfirmasi jumlah positif virus corona di Indonesia karena kalau kita melihat perkembangan di perkembangan ini ada penambahan jumlah orang yang terkenal virus corona sebagaimana yang tadi disampaikan oleh juru bicara pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto memang ada penambahan jumlah kasus virus corona di Indonesia nah teman-teman kita akan lihat perkembangan kasus virus corona melalui media online bahwa hari ini yang terkonfirmasi teman-teman ada 1986 jadi hari ini ada penambahan 196 kasus yang dirawat ini 1671 kemudian yang meninggal ini 181 dan yang sembuh 134 jadi kalau kita melihat perkembangan yang meninggal dan yang sembuh ini yang meninggal cukup banyak teman-teman 181 dan yang sembuh 134 ini menurut saya data yang harusnya tidak seperti ini mestinya data itu harusnya menurun baik yang positif positif corona maupun yang sembuh harusnya lebih meningkat dan yang sakit ini lebih sedikit tetapi nyatanya kita melihat hari ini teman-teman ada peningkatan yang cukup serius yaitu 196 jadi peningkatannya ini saya melihat ada 100 lebih teman-teman tiap hari kemudian kita lihat teman-teman positif COVID-19 provinsi yang terbanyak ini didominasi oleh Jakarta yaitu 971 Jawa Barat 225 Banten 170 dan Jawa Timur 155 ini Jawa Timur juga cukup berat teman-teman ada penambahan yang cukup signifikan kemudian kita lihat lagi teman-teman perkembangan COVID-19 secara diagram ini yang yang warna hitam teman-teman ini terkonfirmasi yang cukup tinggi kemudian yang merah di bawahnya itu yang meninggal dan yang bawah adalah yang sembuh jadi grafiknya belum ada penurunan malah semua ini mengalami kenaikan ini yang membuat kita perhatikan kenapa perkembangan virus corona ini masih terus ada peningkatan padahal berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian daerah ini juga cukup luar biasa nah teman-teman melihat perkembangan virus corona yang cukup masif ini saya teringat pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut Luhut Binsar Panjaitan jadi kalau saya ngomong Luhut antara Bismar atau Binsar jadi yang benar Binsar Panjaitan ini mengatakan bahwa perkembangan virus corona di daerah tropis ini tidak begitu berkembang teman-teman ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi maupun Pak Luhut tetapi kalau kita melihat kenyataan ada penambahan yang cukup signifikan menurut saya yang positif terkena virus corona kita baca teman-teman dari CNBC Indonesia yang disitu ada artikel Jokowi dan Luhut sebut corona tak kuat di cuaca panas Indonesia ini ditulis oleh Chandra Gian Asmara CNBC Indonesia 2 April 2020 berarti ini masih barusan teman-teman Jokowi dan Luhut sebut corona tak kuat di cuaca panas Indonesia kita baca sebentar teman-teman Presiden Jokowi memandang bahwa faktor cuaca menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi sebaran wabah virus corona COVID-19 hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri dengan topik pembahasan antisipasi mudik melalui video conference di istana Bogor, Jawa Barat COVID-19 ini kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang cuaca juga sangat mempengaruhi perkembangan COVID-19 ini kata Jokowi itu teman-teman pernyataan yang disampaikan Jokowi terkait penyebaran atau pengembangan virus COVID-19 ini berpengaruh dengan cuaca panas pemahamannya adalah dengan cuaca panas ini perkembangan virus corona tidak begitu pesat kemudian kita lihat teman-teman di bawahnya lagi ada pernyataan dari Menko Malitim Ludwin Sar Panjaitan menyebut Indonesia akan diuntungkan dengan cuaca terkait dengan pandemi virus corona yang telah menyebar di seluruh dunia keuntungan yang ia maksud karena sebentar lagi di bulan April bulan ini disebut sebagai waktu-waktu dimana cuaca panas dan kelembaban udara dan kelembaban udara lebih tinggi dibanding tempat lainnya Indonesia sebenarnya diuntungkan April mulai masuk kemudian humidity yang tinggi membuat COVID-19 relatif lebih rendah dibanding tempat lain kata Luhut kala itu itu teman-teman yang disampaikan Luhut dengan cuaca panas perkembangan virus corona ini tidak pesat menurutnya itu kemudian kita lihat lagi teman-teman namun kondisi ini tidak lantas bisa serta-merta membuat virus corona langsung bisa diatasi jika tidak ada kerjasama dengan masyarakat misalkan tidak menjaga jarak hingga mengabaikan peringatan pemerintah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi maupun Luhut bin Sarpanjaitan intinya Jokowi dan Luhut mengatakan corona tak kuat di cuaca panas Indonesia benarkah seperti itu karena yang disampaikan kesehatan belum tentu sama yang disampaikan para pejabat maupun politisi karena pejabat atau politisi ini berusaha untuk membuat suasana tidak mencekam dengan kalimat-kalimat yang meninginkan benarkah dengan cuaca yang panas itu akan meredam perkembangan virus corona ini yang sejak awal ini juga pernah dikatakan jauh hari sebelum perkembangan pesat virus corona di Indonesia bahwa virus corona tak kuat di cuaca panas atau di wilayah Indonesia yang cuacanya atau daerah tropis tetapi kita lihat teman-teman perkembangan sampai hari ini cukup luar biasa yang terkonfirmasi kena virus corona adalah 1900-an ini sebenarnya angka yang cukup luar biasa dan pemerintah sampai saat ini juga tidak melakukan lockdown atau pengujian wilayah-wilayah yang terpapar virus corona yang cukup besar seperti Jakarta karena lockdown atau karantina wilayah itu adalah wawenang dari pemerintah pusat wawenang dari Pak Jokowi gubernur kepala daerah tidak berhak melakukan lockdown atau isolasi atau karantina wilayah daerah masing-masing nah teman-teman pernyataan yang disampaikan tadi oleh Pak Jokowi maupun Pak Luhut bahwa cuaca panas ini mempengaruhi pergerakan pertumbuhan virus corona ternyata dibantah oleh ikatan dokter Indonesia ternyata yang disampaikan oleh Pak Jokowi maupun Pak Luhut ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Idi Idi tegaskan cuaca panas tak bikin mati virus corona di tenggoroan jadi tak bikin mati kalau virus itu sudah masuk di tenggoroan tak bikin mati karena cuaca panas kita lihat teman-teman beritanya ketua umum pengurus besar ikatan dokter Indonesia PP IDI Deng M. Fakih mengingatkan bahwa virus corona tumbuh subur dan bersemayam di tenggoroan manusia jadi virus ini tumbuh subur di tenggoroan karena lewat tenggoroan ini akan masuk ke pernafasan masuk ke paru-paru ini akan berakibat fatal kalau seperti itu sekalipun cuaca di Indonesia cukup panas hal itu tidak serta-merta dapat membunuh virus dengan cuaca panas virus yang di tenggoran tidak akan mati kata Daeng kepada kompas pada Jumat 3 April 2020 jadi ini cukup jelas teman-teman yang disampaikan oleh Idi Idi bahwa virus corona tidak mudah mati bahkan tumbuh subur di tenggoroan walaupun cuaca Indonesia sangat panas di bulan April nanti apakah bulan April nanti ini akan menurun perkembangan orang yang positif kena virus corona atau tidak tetapi menurut Idi bahwa tidak ada hubungan kalau kita melihat cuaca panas kalau virus itu sudah masuk tenggorokan jadi ini saya pikir membantah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Lut Bin Sar pertumbuhan virus corona akan berpengaruh dengan cuaca panas tetapi menurut Daeng selaku ketua PBID mengatakan tidak ada pengaruh cuaca panas kalau virus sudah masuk tenggorokan maka virus tidak akan mati kemudian kita lihat teman-teman lebih jauh ia mengingatkan agar masyarakat dapat menerapkan social distancing sebab virus corona sangat mudah berpindah dari satu orang ke orang lain melalui droplet jadi droplet ini adalah percikan ketika kita batuk jadi kalau kita batuk itu teman-teman percikannya itu kalau mengenai orang lain dan orang lain itu memegang kemudian memasukkan droplet itu ke hidung ke mulut maka akan masuk virus itu nah teman-teman jauh-jauh hari sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan untuk selalu kita cuci tangan setelah keluar rumah kemudian belanja ke toko dan sebagainya pulang harus cuci tangan karena ini dikhawatirkan ketika kita keluar rumah kemudian memegang sesuatu jangan-jangan ada droplet atau percikan orang batuk bersin disitu kemudian kemudian tangan kita itu menempel di tempat itu dan ini sangat berbahaya makanya cuci tangan ini sangat dianjurkan kemudian teman-teman ini juga mengatakan akan tetap berpotensi menular lewat droplet atau percikan saat batuk bersin dan berbicara sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman Investasi Menko Marves Lut Bin Sar Panjaitan mengatakan virus corona tak kuat bertahan di cuaca Indonesia yang jenderung panas hal itu disampaikan Luhut sesuai rapat bersama Presiden Jokowi melalui sambungan konferensi video pada 3 Kamis 2 bulan 4 2020 jadi itu teman-teman cukup jelas yang disampaikan oleh IDI bahwa cuaca panas tidak berpengaruh tumbuh supernya virus yang sudah masuk ke tenggoran kita karena itu social distancing menjaga jarak kemudian di rumah saja sering cuci tangan ini sangat dianjurkan apalagi hari-hari ini sudah diterapkan aturan PSBB jadi pembatasan sosial bersekala besar jadi dari daerah yang punya potensi penyebaran virus corona masif ini sebaiknya memang mengusulkan kepada Menteri Kesehatan supaya daerahnya itu dikategorikan atau masuk dalam status PSBB jadi pembatasan sosial bersekala besar karena dengan pembatasan itu maka akan mengurangi dampak pencemaran atau penularan virus corona yang jauh lebih besar jadi ketika orang berkumpul-kumpul ini sudah tidak boleh kemudian ada orang hajatan ini sudah tidak boleh karena kemarin itu ada berita seorang anggota polisi melakukan acara hajatan ini malah dicopot jabatannya karena menggunakan momen-momen seperti ini sebagai tempat berkumpul kemudian menggelar hajatan ini sangat tidak dianjurkan karena bisa berpotensi menyebarkan virus corona kemudian masyarakat menyelenggarakan acara-acara yang sebenarnya itu tidak terlalu penting yang penting sekarang adalah bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona yang cukup besar seperti ini angkanya cukup besar teman-teman kalau kita lihat tadi bahwa penyebaran atau orang yang terkena virus corona ini sudah cukup luar biasa yaitu 1986 dengan tambahan yang hari ini adalah 196 jadi angka yang terkonfirmasi cukup besar pada hari ini itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait perkembangan virus corona dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati